Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membuktikan adanya rekayasa hukum di MK. Ia pun sangat menyayangkan hal tersebut. Presiden kelima RI itu menegaskan supaya rekayasa hukum tak akan terjadi lagi di NKRI. Megawati meminta masyarakat turut mengawal demokrasi jelang pemilu 2024. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Megawati menambahkan MK memiliki tugas yang penting karena mengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Dalam pidatonya, Megawati juga mengenang saat-saat dirinya membentuk lembaga kekuasaan kehakiman itu. Ia bahkan menyinggung campur tangannya dalam memilih lokasi gedung MK yang berada di dekat istana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!